Pemirsa Dinas Perhubungan Kota Cimahi bersama Satlantas Polres Cimahi, mereka yesa jalur di Jalan Juleha Karmita, tepatnya di seputar Pasar Atas Baru Kota Cimahi, Senin pagi. Hal tersebut lantara ada lanjutan pembangunan Pasar Atas Baru, serta relokasi para pedagang yang ditempatkan sementara di sebagian badan Jalan Pasar Atas Baru Kota Cimahi. Senin pagi di suhub kota bersama Satlantas Polres Cimahi, mereka yesa jalur di seputar Pasar Atas Baru Kota Cimahi. Petugas Satlantas Cimahi pun terus mengimbau melalui pengalas suara, agar masyarakat yang sedang melintasi Pasar Atas Baru Cimahi mengikuti arahan para petugas. Pak Cina maupun Jalan Wiganda, langsung belok kiri Jalan Wiganda, tidak bisa lurus Jalan Pak Cina. Para pengguna jalan baik Roda 2 maupun Roda 4 dari arah Citerep yang menuju arah Alun-Alun Cimahi tidak diperbolehkan melalui jalur Julaiha-Karmita yang telah diberlakukan satu arah. Para pengendara diharuskan melewati Jalan Babakan Wiganda-Sasmita yang juga diberlakukan satu arah. Rekayasa jalur ini dilakukan karena pembangunan kembali Pasar Atas Baru, serta relokasi para pedagang di sebagian badan Jalan Pasar Atas Baru. Rekayasa jalur ini akan dilakukan setidaknya selama dua bulan hingga pembangunan Pasar Atas Baru usai. Yang mana Jalan Pasar Atas ini merupakan jalan yang aktif, sehingga dengan penutupan ini akan terjadi suatu perubahan dan harus direkayasa. Menutup Jalan Pasar Atas Baru usai. Bersama-sama dengan Pasar Atas Baru usai. Rekayasa jalan ini merupakan salah satu cara agar arus sol lintas di seputar Jalan Pasar Atas Baru. Lebih terkendali dan teratur.